Bawaslu Sebanyak 73 laporan dan temuan pelanggaran pemilu masuk ke Bawaslu yang ada di Sumatera Barat. Menurut Komisioner Bawaslu Sumbar, 35 di antara laporan dan temuan tersebut merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu, di mana 2 kasus sudah ingkrah dan 2 kasus lagi ada upaya banding ke pengadilan. Dalam beberapa bulan masa kempanye, sudah ada 73 laporan dan temuan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu yang ada di Sumatera Barat. Menurut Elianti, Komisioner Bawaslu Sumatera Barat, di salah-salah acara rapat kerja teknis Panwascam, Kota Pariaman, mengatakan 35 di antara laporan dan temuan itu merupakan tindak pidana pemilu, di mana 2 kasus sudah ingkrah, sementara 2 kasus lagi ada upaya banding ke pengadilan. Kasus yang sudah ingkrah terdapat di Kabupaten Solo dan Kota Bukit Tinggi. Dari 73 kasus itu, 28 di antaranya melupakan laporan dari masyarakat, sementara 45 kasus lagi merupakan temuan dari jajaran Bawaslu. Melihat dari 73 kasus tersebut, Bawaslu Sumbar melihat kurangnya peranan dari masyarakat dalam melaporkan kasus pelanggaran pemilu di daerah masing-masing. Untuk itu menjelang dan setelah pencoblosan 17 April nanti, diharapkan masyarakat berani untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu. Setakat ini, Bawaslu se-Sumatera Barat sudah menerima laporan sebanyak 28 laporan dan 45 temuan. Dari 2 jumlah ke 2 tersebut, itu 35 adalah dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh peserta pemilu. Sudah ada yang ingkrah? Sudah ada 4 yang ingkrah, ada di Kota Bukit Tinggi, kemudian di Tanah Datar, kemudian di Kabupaten Solo ada 2. Tapi yang ingkrah itu baru Kabupaten Solo dan Kota Bukit Tinggi yang 2 lagi masih melakukan apaya banding kepercayaan. Dengan banyaknya teman? Dengan sedikitnya laporan yang masuk, artinya peran masyarakat tidak seperti yang kita harapkan. Dari Pari Aman, Eka Gus Pryadi, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!